Halo guys, kali ini aku mau coba cat rambut ya tapi sebelumnya aku mau di bleaching dulu pake beauty labo bleach jadi mungkin hari ini gak mungkin sih, hari ini aku bleaching dulu ya aku pake ini, aku beli 3 karena rambut aku termasuk tebal ya mari kita buka isinya ada apa aja sih oh ini terus sama haircolernya ya creamcolernya cuma dapet 2 terus dikasih sarung tangan dan buku petunjuknya teman-teman nanti cobain deh terus baca-baca aja buku petunjuknya ya terus kita campurkan ya aku endorse aku coba merek ini terus kita buka tubuhnya buku petunjuknya kita pencet ini karena ada ini nih ya apa sih namanya pencetan ya kita masukin gini ya sampai habis ya sampai habis banget aku sambil baca ya dikocok-kocok dikocok-kocok dia tercampur rata eh harusnya dihitung dihitung kita coba 30 kali aja ya feelingnya tuh sudah ini buka ini kita kayak gini jadi ini buat aplikasinya aplikasinya buka rambut aku aku sisir dulu terus aku beli juga jadi hemat sih ini harganya aku beli di online itu kebetulan lagi pomo cuma 28 ribu macam-macam sih ada yang jual 28 ada yang 30 ribu kayak gini sedikit sedikit bagian bawahnya dulu ya kayak gini aja ya aku bagi dua dulu deh saya hidang otaku ya ini aku sedikit-sedikit aja sudah ya guys yang tadi kita ini eh lupa jangan lupa pakai sarung tangannya jangan lupa pakai sarung tangannya jangan lupa sisirin dulu wabarakat sesir biar rata yang paling �그램 jadi katanya ini menaikkan warna dua sampai tiga tingkat ya terangkat karena di dalam di luarannya susah banget buat masuk sisirnya campur rata juga sisirnya jangan lupa bagian belakangnya ada penontonnya kelihatan hai 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 jepitnya harus yang terhasil aku dulu karena pengen warnanya biar masuk warna coklatnya itu lanjut aku cuma sampai sini ya karena di atas itu pasti warnanya cepet banget orangnya jadi aku aku batasi sebatas kini pikirnya sebatas ini dulu dan yang hasilnya jadi agak sedikit rontok ya mungkin kita cuman biarkan 30 menit ya 30 menit nanti setelah 30 menit baru aplikasinya udah 30 menit terlalu aku ganti jepit yang lebih kuat Nah aku bikin tepi yang kedua ya jadi aku mau ulang lagi kita lanjut prosesnya dari awal santif itu mahal antara mahal dan remah kalau di sini dulu ya bagian bawah itu lebih cukup masuknya habis ini kita diamkan selama 10 menit aja ya nanti setelah 10 menit aku ramas setelah aku mandi ini hasilnya ini di dalam ruangannya aku enggak tahu besok yang mungkin kalau di sinar matahari lebih keluar pagi ya saran aku setelah pakai biotelardo rambut kita sampai bersih terus pakai shampoo udah pakai shampoo baru pakai kondisional aku biasanya enggak pakai kondisional sih langsung pakai hair spa yang sesetan yang dijual di toko-toko nah jadi supaya rambutnya lembut jangan lupa tiga hari lagi keramat lagi keramat lagi ya di tambah lagi kondisional nah tipsnya aku itu sih mungkin nanti aku semingguan lagi lah bakal kecet lagi ke warna pure beja warna coklat nah ini hasilnya selamat mencoba ya aku kuas sih sebenarnya ini karena kurang terang aku suka terima kasih ya jangan lupa like subscribe and share ya ditunggu ya konten aku berikutnya terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih